tahu hal tersebut, akan mudah bagi kita untuk menentukan kita mau apa. Nah, dan disanalah kendaraannya adalah edukasi itu sendiri. Kita memang bisa menciptakan daerah, bisa menciptakan peradaban-peradaban yang mengagumkan di NASA, bisa menerbangkan pesawat ke luar angkasa, perusahaan-perusahaan, apalagi kita tiba di era 4.0 ya, startup-startup bisa punya teknologi yang luar biasa, tapi emang tujuannya untuk apa? Dari sini Harari menyimpulkan kalau kebahagiaan itu ilmuwan hidupnya bermakna ketika bisa meningkatkan pengetahuan manusia. Prajurit hidupnya bermakna karena bisa mempertahankan tanah airnya. Dan pengusaha bermakna ketika bisa membangun perusahaan baru. Sebenarnya, kalau menurut Harari, kebahagiaan itu tentang bagaimana kita menciptakan makna dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan. Jadi, ini di akhir kubumi manusia. Waktu itu, Minke Nyontosoro kalah dipengarang. Jadi, analis itu akhirnya hak asuhnya diambil oleh keluarganya di Belanda. Kalimat dari Nyontosoro kayak begini, Kita telah melawan Nak Nyong. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Dan saya rasa ini yang memang harus dilakukan oleh manusia. Saat kita yakin terhadap apa yang kita yakini, ya memang harus berjuang sebaik-baiknya. Dan ini menurut saya jadi kayak, wah, kalau teman-teman mungkin yang udah baca, menurut saya ini bagian yang sangat sentimental untuk saya. Tadi pagi sempat baca ulang, akhirnya kayak, Benar, karena emang kita nggak dituntut menang, tapi dituntut untuk berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Karena kita tidak tahu kita itu siapa, dan kita tidak tahu kita menjadi bagian dari apa, kadang kita hilang di dalam realitas orang lain. Dan itulah yang terjadi di dalam keluarganya Tara, di mana realita itu dikipta oleh orang tuanya. Sehingga realita yang mereka yakini adalah itu. Dan anak-anaknya kehilangan jati diri. Kenapa? Karena tidak pernah tahu mereka itu siapa, dan mereka menjadi bagian apa. Yang mereka tahu adalah, yaudah, saya terlahir di keluarga ini, ini orang tua saya, ini adalah dunia saya. yang tidak pernah tahu bahwa banyak realita lain yang ada di luar sana. Nah, dan ini bagi saya memperlihatkan bahwa edukasi itulah yang membuat kita lebih kenal pada diri kita sendiri, dan kita menjadi bagian dari apa. Dan ketika kita sudah tahu hal tersebut, akan mudah bagi kita untuk menentukan kita mau apa. Nah, dan di sanalah kendaraannya adalah edukasi itu sendiri. Kita memang bisa menciptakan daerah, bisa menciptakan peradaban-peradaban yang mengagumkan di NASA, bisa menerbangkan pesawat ke luar angkasa, terus perusahaan-perusahaan, apalagi kita tiba di era 4.0 ya, startup-startup, bisa punya teknologi yang luar biasa. Tapi emang tujuannya untuk apa? Dari sini, Harari menyimpulkan, kalau kebahagiaan itu, ilmuwan hidupnya bermakna, ketika bisa meningkatkan pengetahuan manusia. Prajurit hidupnya bermakna, karena bisa mempertahankan tanah airnya. Dan pengusaha bermakna ketika bisa membangun perusahaan baru. Sebenarnya, kalau menurut Harari, kebahagiaan itu tentang bagaimana kita menciptakan makna dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan. Jadi, ini di akhir Kubumi Manusia. Waktu itu, Minke Neontosoro telah dipengarang. Jadi, analis itu akhirnya hat aslinya diambil oleh keluarganya di Belanda. Kalimat dari Nyai Neontosoro kayak begini. Kita telah melawan Nak Nyong. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Dan saya rasa, ini yang memang harus dilakukan oleh manusia. Saat kita yakin terhadap apa yang kita yakini, ya memang harus berjuang sebaik-baiknya. Dan ini, menurut saya jadi kayak, wah, kalau teman-teman mungkin yang udah baca, menurut saya ini bagian yang sangat sentimental untuk saya. Tadi pagi sempat membaca ulang, akhirnya kayak, oh, benar. Karena emang kita nggak dituntut menang, tapi untuk berjuang sebaik-baiknya, dan sehormat-hormatnya. Karena kita tidak tahu kita itu siapa, dan kita tidak tahu kita menjadi bagian dari apa, kadang kita hilang di dalam realitas orang lain. Dan itulah yang terjadi di dalam keluarganya Tara, di mana realita itu dikipta oleh orang tuanya. Sehingga realita yang mereka yakini adalah itu. Dan anak-anaknya kehilangan jati diri. Kenapa? Karena tidak pernah tahu mereka itu siapa, dan mereka menjadi bagian apa. Yang mereka tahu adalah, yaudah, saya terlahir di keluarga ini, ini orang tua saya, ini adalah dunia saya. Dia tidak pernah tahu bahwa banyak realita lain yang ada di luar sana. Nah, dan ini bagi saya memperlihatkan bahwa edukasi itulah yang membuat kita lebih kenal pada diri kita sendiri, dan kita menjadi bagian dari apa. Dan ketika kita sudah tahu hal tersebut, akan mudah bagi kita untuk menentukan kita mau apa. Nah, dan disanalah kendaraannya adalah edukasi itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Baik, selamat malam Bapak-Ibu semua. Semoga sehat selalu. Bapak-Ibu, disini saya Desi, akan menjadi moderator pada malam ini. Semoga pada malam ini, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa berdiskusi disini untuk membahas sebuah buku yang akan dibawakan oleh Pak Heruwe Jayanto. Pak Heru adalah co-founder dan juga operation manager di Sosio Pernahal Indonesia. Dan beliau akan membawakan buku yang judulnya adalah Heat Refresh. Nah, ada yang menarik nih. Jadi, saya cerita dikit tentang Pak Heru. Pak Heru, saya kenalnya ini pada tahun 2013 nih, Bapak-Ibu. Jadi, saya pertama kali kenal beliau pada tahun 2013 ketika kita sama-sama masuk di sebuah research center. Nah, buku ini akan jadi menarik dibawakan oleh Pak Heru karena kesan pertama saya ketika kenal sama Pak Heru, Pak Heru ini adalah IT guy. Jadi, dia duduk, ini komputer, dia majaknya begitu ya. Jadi, pada saat itu, oh oke, benar. Oh iya, ini orang IT beneran nih. Saya mikirnya pada waktu itu kayak gitu. Jadi, ketika kita minta, Pak, iya dong cerita tentang buku, Heat Refresh aja deh katanya. Dan saya rasa ini akan cocok sekali diceritakan, dimaknai oleh Pak Heru. Kenapa gitu? Karena memang backgroundnya beliau adalah dari IT. Dan dia akan sangat bisa membawakan ini karena banyak hal yang dia maknai dari cerita dari Satya Nadella ini ketika bagaimana dia mengubah kulturnya dari Microsoft. Dan beberapa kali beliau juga bercerita, oh itu keren banget ya, gimana dia mengubah kembali apa milih-milih yang ada pada Microsoft itu melalui perjalanan. Itulah yang diceritakan nih dalam buku. Tapi kalau saya ceritakan kan nggak jadi seru nih gitu. Karena background saya beda pemaknaannya. Nah, baiklah kalau kayak gitu, biar nggak lama-lama, kita coba aja panggil Pak Heru. Dan Pak Heru, silakan. Saya serahkan waktu dan tempatnya sebebas-bebasnya, Pak. Pemaknaannya. Terima kasih. Oke, selamat malam. Terima kasih, Bu Desi. Wah, ini berat banget diperkenalannya ini. Mungkin saya coba sambil saya screen dulu ya. Kelihatan ya, Bu ya. Oke. Oke, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih, Bu Desi, atas pengenalannya yang luar biasa. Jadi, terima kasih juga buat teman-teman dari Mas Gija dan kawan-kawan dari Kompetensi Mgruci Buku yang mungkin memberikan waktu bagi saya untuk saya ingin sebuah buku. Saya ingin sebuah buku yang saya nggak tahu. Saya sendiri agak ketika membaca buku ini, banyak pikiran saya yang kebayang, Bapak, Ibu. Jadi, semacam apa ya, setelah membaca, kadang-kadang di tengah-tengah itu, saya berusaha memikirkan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Dari dulu, saya coba menghubungkan apa yang terjadi dan coba menghubungkan dengan makna-makna apa yang ada di dalam buku ini. Semoga, Bapak, Ibu, apa yang saya inginkan bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu semua. Mungkin saya walih dengan ini dulu, Bapak, Ibu. Mungkin ada sedikit pertanyaan juga, asal-muasal buku ini dari mana? Maksudnya, buku ini bukan buku yang baru, Bapak, Ibu. Jadi, buku ini bukan buku yang baru, Bapak, Ibu. Buku ini, kalau saya tidak salah, publis itu dari tahun 2017. Dan saat ini, bahkan, kalau tidak salah, sudah lebih dari 60, di alih bahasa kan lebih dari 60. Jadi, kalau Bapak, Ibu dilihat di dalam cover-nya di depan, ini ada buku versi Bahasa Inggris dan juga sudah ada versi Bahasa Indonesia. Dan kebetulan, memang ketika saya dapat, saya dapat yang buku versi Bahasa Inggris dulu, versi e-booknya. Dan kemudian, saya akhirnya juga membeli yang versi Bahasa Indonesia. Ya, istilahnya saya cuma membandingkan maknanya seperti apa. Dan ternyata beberapa kurang lebih ya sama sebetulnya. Dan, apa namanya, menurut info yang saya searching di Google, juga buku ini ternyata menjadi, ya, semacam apa ya, semacam besar dari Bapak Negara. Nah, kembali kepada istilahnya dari mana saya menemukan buku ini, Bapak, Ibu. Jadi, mungkin bisa dibilang sejak ada pandemi ini, bahkan mungkin sebelumnya, saya suka sekali nonton YouTube, ya, Bapak, Ibu. Jadi, terutama YouTube yang berkaitan dengan podcast. Ya, jadi saya suka banget, mulai dari podcast yang serius, yang dari Hermia Yahya, misalnya, seperti itu, sampai ke podcast yang bercandaan, misalnya. Misalnya ada Panji, Pak Kiwaksono, kemudian sekarang juga saya suka juga dengan, ya, komedi dari Dini Cagur, yang dia buat, apa namanya, podcast keliling, dan sebagainya. Saya suka sekali di situ. Dan, dua bulan yang lalu, kalau saya tidak salah, di salah satu sesi di Hermia Yahya, itu, dia mengundang seorang tamu, yaitu, itu namanya Pak Gita Wirjawan, saya yakin Bapak, Ibu semua sudah mengenal beliau. Dan, ternyata beliau juga punya podcast, gitu ya. Dia baru juga, mengundang sebuah podcast di dalam YouTubenya, dengan nama adalah Endgame. Dan, saya akhirnya mencoba melihat apa-apa, video-video yang ada di podcast-nya Pak Gita Wirjawan. Sejujurnya, saya tertarik banget dengan gaya bahasanya, dengan pengetahuan yang dia miliki, berperalaman dia dari seorang pengusaha, seorang menteri, sebagai ketua PBSI pernah. Jadi, di situ dia banyak berdikusi dengan tamunya. Dan, salah satu tamunya itu adalah Edward Titanata. Yaitu, mungkin Bapak-Ibu mengenal dengan namanya, dia adalah seorang CEO Kopi Kenangan. Nah, apa yang menarik di sini? Saya lupa di sesi kedua atau sesi ketiga, tidak dengan Edward Titanata. Pak Gita Wirjawan itu menyampaikan sebuah diskusi yang mengatakan bahwa sepusan teknologi pun, itu sekarang tidak lepas dari namanya humanisme. Salah satunya adalah dengan menggunakan empati. Dia menyebutkan kata empati di situ, bagaimana empati dan teknologi bisa bergabung menjadi satu. Dan itu dia dapatkan dari yang namanya Satya Nadella, seorang CEO Microsoft. Nah, dari itu saya ingin tahu, siapa si Satya Nadella itu? Walaupun sebetulnya, ternyata saya selalu banyak menggunakan kode-kode dari beliau di dalam cara saya mengajar, Bapak-Ibu, dan ternyata saya baru bisa memahami lagi, ternyata apa yang dilakukan itu luar biasa. Bagaimana dua unsur yang mungkin, apakah Bapak-Ibu yang ada di sini, mengikuti webinar seri empati seri, yang Pak Doni dan Pak Her, di situ adalah salah satunya bagaimana, kalau saya tidak salah, empati itu bisa berkurang karena teknologi. Nah, tapi di sini bagaimana si Satya Nadella, bagaimana dia membangun sebuah, meranjutkan usaha Microsoftnya, sebuah pusat teknologi, tetap dengan menggunakan sisi humanism yang mendalam, yaitu empati. Nah, di situ, dikupas di sini, dan akhirnya membawa saya tertarik untuk membaca buku ini lebih dalam. Nah, itu mungkin Bapak-Ibu sedikit sekilas tentang bagaimana saya mendapatkan buku ini, dan akhirnya saya mencoba menggali lagi siapa beliau, dan akhirnya saya mencoba memahami buku yang ada di dalam hit refresh ini. Sesuai namanya, Bapak-Ibu, hit refresh, kalau diartikan di dalam sebuah teknologi, kalau Bapak-Ibu ada di dalam laptop, itu seperti ketika kita merefresh sebuah proses. Mungkin Bapak-Ibu pernah ketika di dalam laptopnya, ketika memasukkan, coba direfresh dulu, tekan F5 misalnya, atau ketika kita masuk kepada sebuah web tertentu, domain tertentu, kita masukkan wheregoogle.com, ternyata nggak bisa, oh, coba direfresh lagi. Nah, itu sebuah ilustrasi bahwa itulah refresh. Jadi, kalau di dalam sebuah teknologi, refresh itu adalah seperti istilahnya sebuah proses yang kita kembalikan lagi ke nol. Jadi, istilahnya kembalikan lagi ke nol, mungkin kalau saya ambil istilah di pompa bensin petang, tidak kita mulai saja dari nol, seperti itu mungkin bayang saja. Salah satu yang diangkat di dalam Satya Nadella ini adalah bagaimana dia berusaha mengembalikan Microsoft seperti asal-asalnya Microsoft berdiri. Dia berusaha mengembalikan Microsoft itu seperti tujuan awalnya, sesuai visi awalnya. Karena dia melihat persaingan yang lebih besar dan terkesan Microsoft itu lupa dengan bagaimana dia berdiri. Microsoft itu lupa dengan kenapa kami ada, kenapa saya ada di dunia ini, kenapa Microsoft hadir di dunia ini. Nah, itu beberapa hal yang dia mulai istilahnya menggambarkan bahwa pusat ini, Microsoft ini harus kembali seperti semula. Sebagai informasi, Bapak-Ibu, apa namanya, Microsoft seperti kita tahu, itu adalah salah satu pusat teknologi terbesar di dunia. Namun, sejak tahun 2009, kalau saya tidaklah sampai 2010-an, itu mengalami degradasi. Dia sempat menurun, kalah bersaing dengan lainnya. Dia sempat kolaborasi dengan Nokia, juga akhirnya dia kalah dengan, apa namanya, dengan Android, Samsung, Apple, dan sebagainya. Sehingga kosal bisnis, dia bisa dikatakan pada saat itu sedang menurun. Nah, itu yang coba dilakukan oleh Satya Nadella ketika dia menjadi seorang CEO di dalam Microsoft. Siapa sih Satya Nadella ini, Bapak-Ibu? Jadi, Satya Nadella dalam sejarah Microsoft, itu dia adalah CEO ketiga. CEO pertama yang ada di gambar itu adalah gambar sebaik kiri, yaitu Bill Gates. Itu mungkin sebagai, bisa dibilang founder awalnya, kemudian juga CEO awalnya. Kemudian yang ketiga adalah Steve Barmer, yang di sini. Dan ini adalah Satya Nadella yang di tengah. Ini adalah sebuah foto di awal tahun 2014, ketika dia dikenalkan sebagai seorang CEO Microsoft. Nah, ini awalnya seperti itu. Jadi, ini adalah pengenangan pertama dia sebagai CEO Microsoft yang di launching pada saat 4 Februari 2014. Ada yang terlalu menarik, Bapak-Ibu, ketika dia menjabat awal sebagai CEO Microsoft. Ketika dia menjabat, suatu saat dia mendapati sebuah, seorang kartunis, yang menggambarkan sebuah organisasi dari beberapa perusahaan yang ada di dunia. Salah satunya adalah Microsoft. Jadi, ada seorang kartunis, saya lupa namanya, Bapak-Ibu, dia menggambarkan sebuah organisasi bagi beberapa perusahaan yang ada di dunia. Mulai Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple, dan juga Oracle. Ini ada beberapa perusahaan teknologi. Tapi dia cukup kaget ketika seorang kartunis itu menggambarkan Microsoft. Jadi, Microsoft di sini digambarkan dengan seperti ini, Bapak-Ibu. Di sini yang paling dikaget adalah adanya pistol di dalam unit-unit bagian yang ada di dalam Microsoft. Dan ini menggambarkan apa? Dan dia menyadari bahwa apa yang digambarkan kartunis itu, itu benar-benar terjadi di dalam perusahaan Microsoft. Microsoft perusahaan yang sangat besar. Dia ada di semua negara di dunia, perusahaannya mungkin bisa puluhan ribu pegawai. Dan ternyata di dalamnya itu kotok-kotokan istilahnya. Di dalamnya itu, unit yang ada di dalam itu saling berantem, saling bisa dibilang tidak harmonis. Makanya si kartunis itu menggambarkan bahwa ini yang terjadi di dalam Microsoft. Jadi ada pistol, kesannya itu istilahnya saling membunuh satu dengan yang lain, pengen menang sendiri, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan, Bapak-Ibu, ini adalah sebuah perusahaan Microsoft pertama kali yang dirasakan ketika Satya Nadella itu menjabat sebagai CEO. Kemudian apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Satya Nadella? Satya Nadella membuat sebuah kebijakan. Jadi setiap minggu pada saat Jumat pagi, dia mengumpulkan beberapa tim pimpinan seniornya yang ada dengan harapan untuk berdiskusi. Jadi istilahnya pimpinan senior yang ada dikumpulkan untuk mereka berdiskusi, untuk mencurahkan ide, untuk mencari peluang dari beberapa yang ada. Dia kumpulkan setiap Jumat pagi. Namun ada yang berbeda di dalam kondisi pertumbuhan pertama yang dia buat. Biasanya pertumbuhan itu selalu dilakukan dalam ruang tertutup, dalam hotel yang mewah, ruangan yang mewah, yang formal gitu ya Bapak-Ibu. Dia tidak ingin melakukan itu. Dia ingin melakukannya di tempat yang sangat santai. Dia cari tempat di dalam kantornya, dia cari sofa, dia buat dalam bentuk lingkaran, dia buat dalam bentuk hal yang santai sekali istilahnya, yang relax. Dan di situ juga dia mengundang salah satu psikolog. Salah satu psikolog yang pada saat itu memang ekspert di bidang mindfulness. Dan psikolog itu juga pada saat itu membawa satu tim futbol Amerika menjadi juara. Dia ajak ke situ, dia ajak diskusi para pimpinan senior. Yang menarik adalah si psikolog itu membuat sebuah game. Jadi sebelum memulai meetingnya, psikolog itu mengajak, istilahnya mungkin bermain game dulu lah istilahnya ya. Dia mengajak bermain game dan dia minta salah satu dari pimpinan senior itu siapa yang mau menjadi relawan untuk memulainya. Dan hasilnya tidak ada satupun, Bapak-Ibu. Tidak ada satupun yang lau. Semuanya hanya nunduk. Sebagai informasi, Bapak-Ibu, pada saat meeting itu, Satya Nadella membuat kebijakan tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa handphone. Jadi handphone nama laptopnya ditinggirkan, tapi benar-benar hanya badan dan alat tulis untuk menulis. Ketika si psikolog itu meminta, ayo kita bermain game, game-nya sangat sederhana, Bapak-Ibu, sangat sederhana, yaitu menyebutkan angka dan huruf secara cepat. A1, B2, C3, F4, soalnya sekitulah semakin cepat. Sampai selesai, sampai selesai 27. Tidak ada satupun yang mau. Dan Satya Nadella memperhatikan semuanya itu pada nunduk semua. Nunduk semua, diustajikan di bukunya itu, semua pada nunduk melihat kakinya, karena pada nunduk semua, istilahnya karena mereka tidak megang handphone, tidak megang HP, semua pada nunduk. Takut untuk mengajukan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi di mindset-nya, apakah takut salah, atau dan sebagainya. Itu yang ada di mindset di Satya Nadella. Akhirnya si psikolog itu mencoba menggali, menggali, mencoba berbicara, dan akhirnya ada salah satu pemimpinan senior itu yang mengajukan diri rawan. Dia bermain, dan seterusnya akhirnya si psikolog itu membuat sebuah sharing session. Dia meminta para pemimpinan senior itu untuk sharing, bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang apa yang dilakukan di dalam tugas kantornya di Microsoft, tidak. Tapi silakan sharing tentang apapun. Dibebaskan. Akhirnya ada yang sharing tentang keluarganya, ada yang sharing tentang anaknya, ada yang sharing tentang hobinya seperti apa, ada yang sharing tentang ketika dia membaca sesuatu seperti apa, dan sebagainya. Dan sharing itu akhirnya menjadi sebuah hal yang guyup. Membuat suasana itu bisa dibilang menjadi hidup. Dan Satya Nadella baru sadar, sebelum menjadi CEO itu sudah beberapa puluh tahun dia kerja di Microsoft, dia baru sadar bahwa pemimpinan senior di sana itu ternyata dia keluarganya kayak gini loh. Dia punya keperbedaan seperti ini. Dia punya apa, apa namanya, punya hobi seperti ini. Karena selama ini komunikasinya hanya sebatas apa? Pekerjaan. Dia tidak tahu apa yang didalam dalam semua perusahaan tersebut, dalam diri orang tersebut. dan dari seri ini dia baru tahu apa yang terjadi dengan tim pimpinan seniornya. Dan ternyata mereka pun seantar satu orang yang lain juga baru tahu. Oh, baru tahu ya, si B ini ternyata punya anak gini, si A ini punya istri kayak gini, sepatu baru tahu semua pada saat sesi itu, Bapak-Ibu. Sehingga istilahnya ada satu statement dari Satana Dera, kasarannya sih, sepertinya saya kemana aja ya selama ini gitu ya. Saya, apa yang saya lakukan, komunikasi saya seperti apa kepada tim saya. Nah, itu yang terjadi, Bapak-Ibu. Sehingga dari hari ini membuka sebuah wawasan dia bahwa ini ada yang salah dengan budaya di dalam Microsoft. dan budaya ini harus saya ubah. Nah, ini dasar pertama Bapak-Ibu, kenapa dia melihat bahwa budaya di Microsoft itu harus berubah. Nah, ada beberapa poin yang diangkat daripada cerita tadi. Dia juga menekan bahwa, kayanya kita menyanyikan terlalu banyak waktu dalam pekerjaan. Tapi kita tidak memiliki makna berdalam. Itu yang dirasakan oleh Satana Dera pertama. Jadi, dia merasa timnya itu bekerja dengan sangat luar biasa. Bahkan ada tim yang bekerja sampai 24 jam, ada tim yang tidur selalu ada di kantor, tapi kok serasanya kok mereka tidak punya makna. Itu yang dirasakan. Karena Bapak-Ibu, dia selalu keliling pada saat di awalnya. Kemudian yang kedua, yang dirasakan adalah apa? Jika kita mampu membuka apa yang kita perjuangkan, dengan apa yang diaklukan perusahaan, akan banyak hal yang bisa tercapai. Dia merasa pada saat itu Microsoft tidak punya tujuan. Dia merasa pada saat itu orang-orang yang bekerja di Microsoft itu tidak punya tujuan. Mereka hanya melakukan apa yang mereka kerjakan. Dan itu akhirnya mengatakan bahwa ternyata empati telah membunyikan dan mengusahkan diri saya. Di setelah awal pemicu dia bahwa ternyata saya membutuhkan empati di dalam perusahaan saya. Dan ternyata Bapak-Ibu ketika Satya Nadella flashback ketika dia awal masuk, dia merasa bahwa sepertinya empati itu yang sempat membuat dia hampir tidak masuk kepada Microsoft. Karena pada saat interview setelah Mawati Bu membuat tes, tes akhir di interview itu ada satu cerita yang menarik di situ. Jadi HRD-nya memanggil dia dan si HRD itu menanyakan seperti ini. Kepada Satya Nadella, seandainya kamu menemukan bari tergeretak di jalan dan sedang menangis, apa yang kamu lakukan? Dan Satya Nadella menjawabnya dengan sangat sederhana. Saya akan memagir 911. Dan seketika itu juga si pihak interviewer dia langsung menggandeng, memeluknya dan dia mengatakan si Tanya Nadella keluar sambil mengatakan seperti ini. Kamu perlu lebih banyak berempati. Jika ada bari tergeretak di jalan dan menangis, gendonglah dia. Dan statement ini sangat membekas di pikiran Satya Nadella pada saat itu. Ternyata dia memikir, kenapa ya? Pada saat itu dia tidak mengerti kenapa itu yang ditanyakan. Seharusnya kan ketika orang interview pekerjaan, yang ditanyakan adalah hal teknis. Yang ditanyakan adalah hal yang terkait dengan pekerjaan. Tapi itu tidak. Yang ditanyakan adalah sesuatu yang istilahnya berbeda sekali. Dan itu membuat dia flashback bahwa ternyata di awal Microsoft berdiri, ternyata sebetulnya empati itu sudah ada. Microsoft itu sudah tahu dengan apa yang menjadi visi-visi dia. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang hilang? Nah, itu yang coba digali oleh Microsoft. Satu lagi yang membuat dia membuat dia harus mengubah budaya, Bapak-Ibu. Kebetulan Sate Nadella punya anak. Anak pertamanya adalah namanya Sene Nadella. Dan kebetulan anaknya yang pertama itu karena lahir lebih cepat, istilahnya prematur, bisa dibilang seperti itu. Anaknya Sene itu menderita cacat. Dia mengalami disabilitas dengan namanya cerebal parsi. Atau istilahnya kalau ada kelumpuhan pada otak, sehingga menyebabkan gangguan pada gakan dan kondensi itu. Pegakan badannya itu menjadi remah. Anak yang pertama yang laki menderita itu. Nah, sehampir berapa berbulan-bulan, bahkan hampir tahunan, si anak ini berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Suatu ketika, dia mengunjungi anaknya di satu rumah sakit. Anaknya itu terkretak di dalam ICU. Anaknya itu masih kecil, masih umur satu atau dua tahun pada saat itu. Dan anaknya dipasangnya alat-alat yang terhubung dengan alat teknologi kedokteran, seperti itu. Dan terhubung juga dengan komputer-komputer yang ada. Dan dia baru sadar, Bapak Ibu, di saat itu juga dia baru sadar bahwa komputer-komputer yang terhubung dengan alat-alat kesehatan itu, itu semuanya menggunakan Microsoft. Menggunakan aplikasi Microsoft. Dan dia baru sadar bahwa kita harusnya di Microsoft tidak hanya memikirkan bisnis. Microsoft harus lebih daripada memikirkan sebuah bisnis. Microsoft harus hadir di dalam sebuah aktivitas kehidupan manusia, sehingga membuat kehidupan manusia itu lebih bermakna. Dari situ dia baru sadar bahwa dia hanya membayangkan kalau Microsoft tidak ada, tidak hadir pada saat itu, atau tidak punya produk komputer yang bagus, bisa jadi anaknya tidak akan tertolong. Jadi, dia melihat sebuah perasaan bahwa Microsoft itu hadir harusnya seperti ini. Dan dia akhirnya mengatakan bahwa ketika dia menghubungkan dengan pemimpin ada, pemimpin itu harus berempati. Pemimpin tidak boleh ada sekedar di dalam apa namanya, di dalam ruangan saja, dan harus berada di lapangan. Dan dia harus bisa menemui orang-orang langsung, menemui penggunanya, dan menyaksikan bagaimana teknologi yang diciptakan itu mempengaruhi aktivitas mereka. Nah, itu yang akhirnya dia menyebutkan bahwa akhirnya harus ada perubahan. Harus ada sekedar perubahan di dalam diri organisasi dari Microsoft itu sendiri. Ratatan cerita tadi, Bapak-Ibu, itu ketika saya membaca itu dan setelah membaca itu, saya kembali menjadi sebuah apa ya, maknai kehidupan saya flashback beberapa tahun yang lalu. Sebuah perjalanan panjang yang akhirnya benar-benar mengubah sebuah persepsi saya tentang bagaimana saya menaruh kehidupan saat-saat itu dan hingga sekarang. Tadi, Bu Desi di awal menceritakan bagaimana Bu Desi ketemu dengan saya cerita di awal di petekan tahun 2013. Ya, betulnya saya juga mau ngomong itu sih, Bapak-Ibu. Saya akan memberikan sebuah foto, Bapak-Ibu. Ini adalah foto pada tahun 2013. Ya, Bu Desi masih ada di situ, masih polos. Masih polos gitu. Jadi, saya besar di Surabaya, Bapak-Ibu. Saya dari SMP di Surabaya, kemudian sampai setelah Kudai S2, saya di Surabaya. Akhirnya, pada tahun 2013, saya memutuskan pindah ke Tangerang. Dan di situ, saya berkumpul dengan tujuh orang ini. Ini adalah satu tim di sebuah program studi. Sebuah program studi di salah satu kampus yang baru berdiri di dalam sebuah kampus baru yang ada di Tangerang. yang menarik dari delapan orang ini, termasuk saya, Bapak-Ibu, kita semua berangkat dari background yang berbeda-beda. Kita tidak mengenal satu sama lain. Jadi, pada saat ketemu di ruangan yang sempit, di dalam ruangan dosen, kita semua awalnya diem-dieman. Diem-dieman, mungkin masih jaim-jaiman. Tadi Bu Desi bilang, saya adalah IT guys. kebiasaan saya dari dulu adalah selalu di bawah, di depan laptop. Hanya istilahnya laptop itu sudah menjadi pendaraan saya, tidak bisa lepas dari laptop. Yang menarik adalah kami, tanpa tidak sadar, kami punya kebiasaan. Bapak-Ibu, kami punya kebiasaan yang unik menurut saya dan ternyata itu mengubah kedekatan kami dalam satu tim. yaitu yang pertama, kami selalu makan siang bareng jam 12. Dalam satu tim itu, setiap jam 12, kami selalu makan siang bareng. Mau makan di mana ataupun mau jalan kaki, mau naik mobil, semuanya selalu dilakukan bersama-sama. Kalau ada yang lagi rapat, biasanya kita bahkan sempat nungguin dulu atau nanti disusul. Pokoknya intinya jam 12 itu kami makan, kami ngobrol di situ dan selalu kami ngobrol sesuatu dengan apapun yang menarik di situ. Dan ternyata ada satu kebiasaan pada situ yang kita coba yang kami namakan dengan sharing session. Jadi sama persis dengan diakukan oleh Setia Nadella. Setiap Jumat siang, setelah makan siang, kami selalu sharing sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami. saya di bidang teknologi, saya sharing tentang apa namanya, sosial media, padahal itu saya ingat pertama kali saya sharing dengan media sosial. Saya ingat waktu itu Budesi, saya tentang kawasan, tentang penderbangan, karena Budesi begonnya tentang penderbangan, dan lain sebagainya. Kita sharing apapun dan kita sharing belajar satu sama lain. Dan hari itu ternyata Bapak Ibu membuat kita satu sama lain itu menjadi sebuah keluarga, maupun kami sebetulnya tidak kenal, jadi kami membuat suatu tim itu menjadi tim yang sangat kuat. Bahkan banyak mahasiswa waktu itu iri kepada kami, karena kami selalu bersama-sama di setiap siang. Dan budaya itu, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu kami bawa juga ke mahasiswa. Pada saat itu, kami membuat sebuah program namanya Tenor Partnership Sharing Session, di mana kebetulan mahasiswa kami bermacam-macam, Bapak Ibu, dari golongan paling bawah sampai atas, dari daerah Papua juga ada, sampai daerah Sumatera, Padang ada, jadi kita minta mahasiswa itu bergantian sharing tentang apapun, sharing daerahnya, tentang minatnya, hobinya, dan segala macam. Bahkan saya itu sama seingat ada sharing dari salah satu adik-adik kita dari Papua yang dia istilahnya ketika itu dia berjalan di pergunungan dan kakinya sempat tertembak panah dan sebagainya. Dan itu mungkin tidak dialami oleh teman-teman yang masih dari kota. Dari saya itu ternyata mereka saling mengenang satu sama yang lain, mereka saling dekat dan membuat istilahnya bahwa oh kita itu berbeda-beda. Kita berasal dari suatu tempat yang berbeda-beda tapi kita punya satu tujuan yang sama. Kita di sini ada untuk belajar, para dosen kami di sini ada juga untuk bagaimana memberikan apa namanya memberikan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa kami. Walaupun dengan kondisi kampus pada saat itu naik turun Bapak Ibu bisa dibilang karena kami masih kampus baru management kami masih bisa dibilang berantakan jadi begitu banyak masalah yang kami hadapi kami sempat tidak digaji masih sempat tidak mendapatkan biasiswa sebagaimana mestinya dan sebagainya. Namun ketika kami menghadapi masalah Bapak Ibu kami selalu teringat dengan tujuan kami apa tujuan kami adalah bagaimana memberikan pendidikan kepada adik-adik yang berasal dari daerah manapun untuk bisa berhasil ke depannya. Ada satu pengalaman Bapak Ibu yang mungkin ini tidak bisa saya lupakan yaitu bagaimana kami para dosen pergi ke sebuah pasar tradisional memberi makan memberi kita beli apa namanya beli sayuran beli beras beli minyak beli teror dan sebagainya kami taruh di uang dosen supaya apa supaya ada di mahasiswa kami bisa mengambilnya bisa memasaknya untuk makan karena apa kami akan seperti itu Bapak Ibu karena mahasiswa kami banyak dari daerah Bapak Ibu daerah pelosok yang mungkin karena biasiswa pemerintahnya tidak keluar mereka tidak bisa makan mereka kadang makan itu hanya dengan nasi kecap dan kerupuk jadi pada saya ujian kami saya dengan satu teman sampai ke pasar memberi sesuatu dan sebagainya puji cukup dengan perjalanan waktu dengan naik turunnya kondisi kampus Bapak Ibu akhirnya kami hasil menguluskan adik-adik kami ini buat saya suatu pejuangan Bapak Ibu apalagi pejuangan yang sebelah kanan ini ini dibirang salah satu mahasiswa kami dengan IQ yang paling rendah sekitar 890 Bapak Ibu namanya KITIS dia dari penggunaan di Papua bagaimana dia benar-benar ketika masuk itu tidak bisa berhitung lulusan SMA Bapak Ibu tidak bisa berhitung membaca saja sulit tidak pernah bisa menggunakan komputer dan akhirnya sebuah kebahagiaan bagi saya adalah kita semua para dosen ingin dia agar dia bisa lulus Bapak Ibu walaupun dengan butuh waktu hampir 6 tahun akhirnya dia lulus Bapak Ibu dan minggu lalu dia sempat meset kami di Facebook sekarang dia sudah bekerja menjadi akota KPK di Papua dan itu maknanya luar biasa sehingga itu bisa mendalami bahwa oh ini loh tujuan kami di awal adalah seperti ini kampus itu harus seperti ini cerita dari Satya Nadira itu mengingat kami ketika kami ada di kampus Bapak Ibu jadi itu yang saya rasakan adanya titik kedua Bapak Ibu ini ada sebuah pertanyaan yang bagus yang ditampilkan Satya Nadira di dalam bukunya dan dia tanyakan pada saat dia melakukan pidato pertama yang disel kepada semua pegawai di seluruh dunia dia membuat pertanyaan seperti ini mengapa kami ada dan apa yang akan kita kerjakan ke depan dan dia ditanya kepada dari pegawainya apa yang akan dilakukan sebagai awan dia hanya memilih untuk apa untuk mendengar dan apa yang dilakukan oleh Satya Nadira Bapak Ibu dia pergi ke dalam setiap hari dia ke satu unit ke unit yang lain dia datang Bapak Ibu dengan hanya dua pertanyaan ini eh sorry tiga pertanyaan ini setelah itu dia mendengar dan itu yang dilakukan setiap hari sama beberapa bulan ketika dia diawa menjadi seorang CEO nah itu luar biasa Bapak Ibu karena kenapa seperti itu Bapak Ibu dia menganggap CEO itu bukan chief executive officer tapi chainnya itu adalah apa dia budaya kenapa dia ingin mendengarkan karena mendengarkan itu adalah sebuah yang belajar dan memanfaatkan semangat dan keahlian setiap individu pada misi perusahaan jadi mendengar dan membalikan sebuah visinya apa yang akan kita lakukan di awal nah itu perjalanan berharga Bapak Ibu dari saya ketika saya mendengar kata-kata ini Bapak Ibu mengapa kami ada dan apa yang akan kita kejakan ke depan saya jujur ingat Bapak Ibu dari diri saya sendiri ini foto saya ketika saya sudah di di Belgium Bapak Ibu kebetulan saya punya S2 saya punya S2 ada tiga Bapak Ibu apa namanya ini S2 saya yang kedua yang saya ambil MBA di Belgium saya pertama kali ngambil S2 itu tahun 2003 Bapak Ibu di TS yang harusnya bisa lulus dua tahun tapi saya tidak bisa lulus dua tahun karena tiba-tiba saya didugaskan oleh kantor untuk kuliah S2 lagi yang mengambil MBA di Belgia dan karena gratis dan karena saya dibiayain akhirnya saya mengambil cuti S2 saya di TS saya pergi ke Belgia Bapak Ibu saya mengambil MBA di sana dan sebelumnya saya juga mengambil MM juga di Surabaya dan ini ada satu video-video saya di Belgia dan saya balik memanjutkan tesis saya di ITS dan setelah saya sudah di ITS ada satu teman saya yang juga sama-sama wisuda itu mengatakan sesuatu kepada saya suatu kalimat yang sangat sederhana tapi menusuk di seranya dia bertanya dia mengatakan seperti ini Heru katanya apa bedanya Heru yang sekarang yang saat itu yang saat ini sudah punya 3 S2 dengan Heru yang baru lulus S1 bedanya apa dan dia bilang saya tidak mau jawabannya adalah beda pendapatan beda ilmu dan macam tidak tapi perbedaan apa mendasar dalam diri seorang Heru Jayanto ketika lulus S1 dan ketika lulus di S2 dan punya 3 gelar S2 jujur Bapak Ibu saya tidak bisa jawab pada saat itu itu pertanyaan ketika kami lagi menunggu waktu wisuda karena kalau di tes kan masiswanya ada seribu jadi untuk menurut dipanggil kita ngobrol di belakang dan itu sebuah pertanyaan yang waktu itu saya kok sudah didiem dan dia memanjutkan statementnya kalau sama saja ngapain kamu ambil 3 S2 itu sebuah statement yang akhirnya mengusir saya betul juga ya apa sih yang membuat saya berbeda dengan sekarang itu sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin sampai detik ini pun saya masih mencoba menggali sebetulnya apa sih yang bisa apa ya yang bisa saya berikan yang saya bisa berikan dan punya makna pada tujuan saya ke depannya nah itu itu tujuan saja sampai sekarang masih ada pertanyaan Bapak Ibu ada pertanyaan ketiga Bapak Ibu yang ingin saya ambil di sini yaitu mengenai keluarga jadi seperti tadi saya sempat disampaikan Satya Nadella itu kebetulan dia punya 3 orang anak satu anak yang laki itu yang menderita disabilitas punya ketebaran rakangan dan yang dua itu adalah cewek dan ada satu menarik lagi yaitu kecintaan Satya Nadella pada dunia raga kriket saya tidak tahu bentuk pemainan seperti apa ini adalah pemainan yang sangat digemari oleh Satya Nadella sejak dia SMA sejak dia kuliah jadi Satya Nadella ini kan berasal dari India Bapak Ibu jadi dia itu menjadi satu keluarga yang populer di India dan dia sangat senang itu hingga saat ini dari sisi keluarga dan dari sisi kriket dia banyak belajar punya anak yang punya keterbelakangan dan dia belajar dari bagaimana ibunya dan orang tuanya dia banyak belajar bahwa menjadi ayah yang berempati itu sangat penting karena dia bisa menemukan sebuah menemukan inti dari sisi manusianya itu yaitu jiwanya dan membentuk dia menjadi sebuah pemimpin yang baik jadi perajaran-perajaran yang dia dapatkan dari orang tuanya yang dia dapatkan dari yang dia alami membuat dia sebetulnya menjadi punya kekuatan empati yang besar bagaimana dia berempati dengan skillingnya bagaimana dia belajar empati dari ayahnya bagaimana dia berempati daripada ibunya dan juga bagaimana apa yang dia lakukan pada istrinya Bapak Ibu jadi itu yang membuat dia menjadi istilahnya pemimpin itu harus berempati jadi banyak kali kata kunci dalam buku ini yaitu pemimpin yang berempati dan dari kriket dia mengajarkan tiga hal tiga prinsip yaitu yang pertama hargailah pesaing Anda tapi jangan mengagumi bertandinglah dan besainglah yang kedua bagaimana pentingnya mengutamakan tim di atas pencapaian dan pengagaan pribadi dan yang ketiga kepemimpinan dan dari tiga prinsip ini dia mengambil tiga kata kunci lagi yaitu tujuan inovasi dan juga berempati bagaimana kita harus punya tujuan bagaimana kita harus selalu melakukan inovasi dengan menggunakan apa empati tiga hal inilah yang diangkat dari dirinya dia dan dia masukkan kepada budaya yaitu di Microsoft jadi disini saya mematih seperti ini Bapak Ibu jadi bagaimana kehidupan sekeluarga itu bisa menjadikan kita seperti saat ini perajaran-perajaran yang kita dapatkan ketika kita mungkin ketika kecil didikan orang tua kita pendidikan di rumah itu menjadi fondasi kita untuk kita bisa menjadi seperti saat ini dan itulah yang didapatkan oleh Satya Nadella dan ini menjadi teringat Bapak Ibu membuat saya respect bahwa apa yang saya lakukan saat ini itu terkadang berasal dari apa yang ayah saya atau ibu saya lakukan kepada saya sejak dulu hingga sekarang ini foto saya Bapak Ibu foto saya waktu kecil ini masih SD kalau saya tidak masih SD ini orang tua saya sebelah kiri ayah saya dan ibu saya jadi saya mungkin merasakan gini Bapak Ibu dulu kami berempat kebetulan saya nomor tiga Bapak Ibu semuanya laki kakak saya ada dua adik saya laki juga tapi kebetulan adik saya sudah pergi menegakkan duluan jadi kita berempat semuanya laki-laki dan karena kesibukan orang tua saya kami sejak kecil itu ditinggal orang tua saya itu karena pekerjaan di BUMN dia selalu berpindah saya sejak SMP itu tinggal sendiri Bapak Ibu jadi sudah terbiasa mengatur rumah istilahnya bayar listrik bayar air bahkan ketika SMP pun saya sudah dikasih uang untuk bayar cicilan rumah sampai sekarang jadi saya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan ada satu hal pelajaran dari orang tua saya yang selalu saya tanamkan hingga saat ini yaitu adalah responsibel itu tanggung jawab orang tua saya tidak pernah memasakkan saya jadi apa jadi kami dari yang bertiga ini yang kakak saya pertama dokter Bapak Ibu yang kedua adalah wiral shaha saya mungkin bisa dibilang lebih ke akademisi orang tua saya tidak pernah meminta saya menjadi apa memilih jurusan apa juga tidak pernah bebaskan kepada anak-anak kami bertiga pun tidak ada yang sama berikut pendidikan kakak saya pertama dokter kakak saya kedua hukum yang saya adalah IT ada satu penting menarik ketika saya kuliah di S1 ketika itu saya benar-benar kuliah mungkin ke Bapak Ibu yang bahasa dari teknik tugasnya begitu banyak berat sekali dan ketika saya ngeluh kepada Bapak saya kepada ayah saya dia bilang ya tugasnya berat banget susah mengeluh tentang kuliah saya terus jawaban Bapak saya sangat simpel Bapak Ibu yang milih seopo katanya dari itu saya bilang yang milih siapa katanya ya pilihanmu selesaikanlah itu kata-kata itu yang selalu tertanam dari itu sampai sekarang jadi Bapak saya membebaskan saya memilih apapun tapi harus bertanggung jawab dan itu selalu mengena kata-kata itu hingga sekarang makanya mungkin kalau saya mengajar kepada mahasiswa saya tidak pernah minta mereka jadi apa saya minta bebaskan tapi apapun pilihannya ya tanggung jawab nah itu istilahnya yang saya ditinggat dengan apa namanya makna itu setelah saya membaca buku Hidris Press ini ada satu apa namanya quote yang sangat bagus dari Satya Nadella Bapak Ibu masa depan sebenarnya dalam diri kita itu ditentukan dari arah yang kita pilih saat ini atau kita bisa perspek kita ada sekarang itu adalah dari suatu yang kita pilih di masa lalu jadi istilahnya ini yang ini yang coba diubah dari Microsoft oleh Satya Nadella di dalam Microsoft-nya bagaimana dia bisa pengen mengubah saat ini mengubah Microsoft Bapak Ibu karena dia sadar Microsoft itu sudah hampir kegeliran arah sudah kalah bersaing dengan beberapa perusahaan teknologi yang ada saya akan coba ini juga ada di akhir bukunya Bapak Ibu dia mengajak membuat kita memaknai kepada pembacanya bahwa kenapa kita ada kenapa istri kita ada dan bagaimana peran pemimpin di dalam teknologi digital terutama ketika dunia melihat teknologi itu sebagai sebuah inputan penting untuk menggerakkan suatu petubuhan dia mengajak kita untuk memaknai itu dan apa yang dia jawab dari Microsoft adalah bagaimana dia membuat perjalanan untuk menemukan jiwa Microsoft kembali jadi istilahnya di dalam heat refresh yang dia maknai ini adalah bagaimana dia membawa Microsoft untuk menemukan jiwa Microsoft yang hilang dia mengembalikan perannya lagi kepada perusahaan global dengan cara apa dengan cara membawa empati bersama sebuah gagasan besar untuk membuat sebuah perubahan dan akhirnya salah satu kata kunci dari Microsoft adalah membuat sesuatu yang bisa membantu orang lain untuk membuat sesuatu dan menunjukkan sesuatu jadi kalau dia tanya bagi Satya Nadella apa artinya heat refresh bagi seorang Satya Nadella dan juga bagi Microsoft adalah bagaimana membawa perjalanan untuk menemukan jiwa Microsoft kembali jiwa yang hilang bagaimana membawa empati untuk membuat sebuah inovasi perubahan yang besar dan bagaimana dengan dua hal itu bisa membantu atau membuat sesuatu yang bisa membantu orang lain untuk bisa mewujudkan sesuatu nah ini tiga hal yang arti heat refresh bagi seorang Satya Nadella nah sekarang istilahnya bagaimana arti heat refresh bagi kita nah itu mungkin saja dari saya sharing saya Bapak Ibu dan teman-teman semua semoga apa yang saya sayaikan bisa bermakna bagi kita semua saya kembalikan ke Budesi terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak Pak Heru ini begitu Pak Heru cerita dan menghubungkan sama pemaknaan itu keluar lagi ya ke foto kita jaman 2013 saya jadi juga langsung ingat lagi nih cerita kita jaman-jaman dulu itu ya lebih kurang banyak hal yang relate yang relate juga dengan bagaimana kita membangun budaya pada waktu itu di organisasi nah ini saya coba ambil beberapa kata kunci di sini bagaimana dari awal tadi pemaknaan Pak Heru yang terhadap bukunya Satya Nadella ini adalah bercerita mengenai empati yang diceritakan oleh si ini apa namanya oleh Nadella ada dalam buku dan juga empati juga yang ternyata pemaknaan dari Pak Heru juga lebih kurang seperti itu juga dan ada tadi berbicara mengenai itu dari perspektif keluarga kemudian juga bahkan juga dari olahraga dari olahraga juga nah ini akan menarik sekali untuk dibahas ternyata sudah ada pertanyaan pertanyaan nah ini tadi Bapak lagi bercerita ini udah ada yang nanya ini ada saya langsung aja kali ya mungkin pertanyaan pertama yang pertama itu dari Sugietno izin pertanyaan Pak Heru bagaimana membentuk budaya kalau masing-masing anggotanya tidak mau ikut kegiatan bonding di sebuah organisasi nah kira-kira kayak gitu ini pertanyaan ini udah ditinggap lagi ketika masa itu ya Bu ketika masa itu jadi kalau saya bercerita Bapak Ibu ketika di awal kampus itu kita ada 10 program studi bisa dibilang seperti itu kita adalah satu program studi yang mungkin bisa dibilang tim dosennya ya masih unyu-unyu atau masih mudah-mudah semua mungkin seperti itu terputus-putus dikit Pak Heru boleh dibilang lagi jadi apa namanya di dalam kampus yang saya titahkan lagi yang ketika saya pertama kali dengan Bu Desi kita ada 10 program studi atau 10 jurusan mungkin bisa dibilang kita adalah satu jurusan yang isinya dosennya masih mudah-mudah semua masih unyu-unyu bisa dibilang seperti itu masih polos tapi istilahnya ada yang menarik di situ yaitu bagaimana kita membangun bonding kita tidak peduli dengan podi yang lain dulu pada saat itu kita mencoba keputusan Bapak Ibu kita 8 mungkin pada itu ada tambahan juga menjadi 10 kalau tidak salah tapi hanya 8 ini yang istilahnya bisa punya bonding kuat istilahnya yang bisa cocok istilahnya mengikuti kita mulai dulu dari 8 itu dulu 8 itu kita bersama-sama bahkan dulu kita setiap bulan sebulan sekali kita punya rutinitas itu makan malam bersama di luar sempat nonton bareng juga setiap bulan sekali bahkan istilahnya kalau boleh jujur kita punya grup tanpa bos ya Bu kita punya grup tanpa bos istilahnya karena jujur aja Bapak Ibu bos kami itu sangat serius sekali jadi pejadanya kadang-kadang tidak menyambung jadi kita bikin istilahnya tanpa bos itu tanpa bos istilahnya tapi ketika kita melakukan itu dengan terus menerus akibatnya apa orang lain melihat orang lain melihat bahkan melihat dan mahasiswa pun melihat dan mencontohnya dan setara tidak langsung istilahnya beberapa anggota yang tidak mau akhirnya mengikut jadi istilahnya saya selalu memulai adalah kalau yang lain tidak mau kita mulai dulu dari yang mau dulu ini istilahnya kita mulai dulu kita jalankan kita coba ubah budaya dari yang kecil menjadi yang besar bahkan ada yang menarik seperti ini Bapak Ibu program studi kami itu sempat diundang ke beberapa kampus lain untuk sharing misalnya karena kami ada program studi antepatat pertama di Indonesia jadi istilahnya program studi itu sempat diundang oleh dikti di kampus lain segala macam tapi di kampus kami sendiri program studi kami itu tidak dianggap bisa dibilang seperti itu bahkan kami baru diminta sharing di kampus kami sendiri itu setelah tiga tahun ya eh sorry empat tahun sampai tahun 2017 lah mungkin baru mulai ya jadi istilahnya ya kita coba dulu kita yakinkan Bapak Ibu dengan apa yang mau dulu istilahnya ya kita coba mau dulu karena biasanya orang itu baru mau terlibat kalau sudah ada contohnya mungkin kalau dari saya itu kita coba berikan contoh apa namanya baru mungkin yang lain bisa mengikut semoga bisa menjawab Pak Suryatno atas jawabannya oke terima kasih banyak Pak Heru jadi mulai dari mana yang less effort ya Pak ya mana yang mau dulu ya Pak ya oke baik ini ada tanggapan dari Pak Hari Pramono kata Pak Hari ketika dengar dari Pak Heru tadi ingat bukunya John Nice Beat yang waktu itu ceritanya Megatrend High Tech High Touch dan itu luar biasa sekali kalau saya gak salah buku itu menjadi juga banyak dibahas terutama mengenai Megatrend ya Pak kalau boleh langsung Pak Hari Pramono boleh langsung ngobrol nih sharing dikit boleh Pak langsung sama Pak Heru nih iya boleh Pak silahkan Pak makasih Mbak Desi bayangin Mas Heru ada jeda berapa tahun ya Mas Heru ya dari 82 sampai 2017 hit refresh 2017 25 tahun Pak jadi jeda segitu jauhnya 25 tahun tapi si John Nice Beat udah bilang tuh waktu itu bahwa kita nanti akan ada di industri yang High Tech dimana kita butuh High Tech which is kata kuncinya Empathy Empathy lalu kebetulan kebetulan saya juga ada beberapa teman disini ada saya lihat Bambang Yapri Mas Sulis juga yang berprofesi sebagai coach dimana Empathy juga menjadi salah satu kata kunci yang signifikan sekali dalam menjalani profesi tersebut ya bener banget sih bener banget apa namanya High Tech itu diperlukan banget terutama dalam era seperti ini itu saya rasakan banget dan orang-orang karena keasikan dengan kesendiriannya apalagi dulu waktu saya masih di Telco Company tahun 2007-an aja udah ada konsep Soho small office home office orang-orang kerja di ofisnya masing-masing seperti saat seperti ini dimana udah mulai berasa itu apa namanya interaksinya menjadi satu batal neklah lalu saya pernah diundang saya juga agak kaget diundang sama satu multinational company di bidang energy saya pikir saya suruh ngomong apa di senior management team meeting mereka isinya BOD direksi semuanya diawali dengan makan malam lalu saya diminta memfasilitasi meeting mereka yang isinya adalah ya ngobrol mereka butuh ngobrol komunikasi kolaborasi yang selama ini mereka miss gitu hilang dan sekali lagi kata kuncinya pada saat itu karena mereka ngomong didengarkan teman-teman yang fokus mendengarkan dia berempati lalu itu dijadikan dijadikan satu ritual baru di organisasinya di semua level untuk bisa melakukan hal itu jadi high touch emang makin-makin banget dibutuhkan saat ini terutama sekali kalau kita ingin apa ingin tadi apa salah satunya melejitkan kontribusi dari team members ya Mas Heru ya betul-betul melejitkan itulah intinya ya seperti itu jadi kebayang apalagi S1 saya psikologi juga gitu jadi empathy itu menjadi menjadi satu kata kunci yang dahsyat kalau menurut saya yang bagus banget cuman emang di korporasi di korporasi kita terlalu terlalu di terlalu di apa ya banyak pressure time pressure semuanya jadi pengen pengen cepat cepat jadi gak meluangkan waktu cukup untuk membangun relationship seperti itu gitu Mbak Desi Mas Heru keinget jadi sama bukunya itu bukunya seru banget heboh bukunya itu best seller banget waktu itu terima kasih banget Pak Hari karena begitu Bapak ngetik nih buku John Nasbid saya masih ingatnya itu saya belajar pertama kali buku itu karena menjadi saya kebetulan inginir juga Pak karena belajarnya human center design jadi itu adalah salah satu buku yang dilihat jangan sampai teknologi menghilangkan kemanusiaan nah itu yang pertama kali dibicarakan salah satu buku yang dibahas pada waktu itu itu saya belajarnya masih 2004-2005 adalah buku ini jadi terima kasih sudah bawa buku ini dan menghubungkan dengan yang diceritakan sama Pak Heru yang memang relaks banget terima kasih banyak inputnya baik terima kasih banyak Pak Hari kita lanjut lagi masih ada tenang Pak ini ada pertanyaan dari Mas Ade Firman Kurniawan tanya izin pertanyaan Pak Heru saya tertarik sekali dengan pembahasan isu empati dan memang sesuai dengan kondisi saat ini pertanyaannya apakah empati memiliki tipe klasifikasi dan bagaimana empati itu bisa dijastifikasi pada seorang individu apakah empati memiliki kadar atau batasan-batasan tertentu wah ini ini berat mungkin nanti mungkin kalau asapkan namanya Mas Ade ya mungkin kalau ingin tahu lebih detail empati mungkin bisa melihat YouTube webinar seri empati kita mungkin lebih-lebih dalam ya karena memang saya mungkin tidak mengalami tentang empati seperti apa cuma kalau saya tidak salah sebetulnya empati bukan ada atau tidak sebetulnya tapi tingkat istilahnya ada degree of empati ya tingkat empatinya seperti apa itu ada di bukunya kalau tidak salah degree of empati kalau saya tidak salah itu bukunya seperti itu jadi istilahnya empati itu ada semacam mungkin kayak level mungkin ya atau ada tingkatan mungkin semacam ya kalau saya sih selalu mau kondisikan dengan makanan ya kalau kita makan pedas ada level 1 level 2 sampai level 12 jadi ada level yang tingkat empatinya besar tapi empatinya kecil kalau menurut saya juga pribadi jangan juga kita terlalu terlalu tinggi empati juga mungkin mungkin juga kurang baik bisa jadi seperti itu tapi tidak punya apa kurang empati ya tentu juga kurang baik jadi memang empati harus ada di tengah-tengah nah itu kalau tidak salah dari buku itu juga ada ada tesnya atau bagaimana saya tidak tahu mungkin kalau apa namanya teman-teman yang di psikologi mungkin lebih tahu di sana ada kata-kata ya nah cuma memang ada yang saya pengen highlight Bapak Ibu di sini memang ya mungkin kalau Bu Desi benar saya seorang teknologi jadi saya mungkin bisa dibilang orang yang berubah dalam sekitar 7 tahun terakhir kenapa saya bilang gitu saya hidup dari kecil sudah dengan komputer Bapak Ibu jadi saya sudah megang komputer itu kelas 4 SD itu ya itu saya sudah pegang komputer dan baru seminggu saya megang itu komputernya sudah saya buat meledak komputer saya Bapak Ibu ya komputernya meledak keluar asap segala macam dan hebatnya papa saya tidak marah ya dia jemin dia perbaiki dia kasih saya lagi di otak-atik jebol lagi ya tidak marah gitu ya diperbaiki dikasih saya lagi jadi saya sudah megang komputer dan saya merasa karena hubungan saya dengan mesin gitu ya mungkin empatnya saya jadi kurang pada saat itu gitu nah jujur aja ya apa namanya dengan beberapa kegiatan yang kami lakukan mungkin di sosial planner dengan berkaitan dengan adik-adik kecil ya segala macam itu akhirnya memberanikan diri saya untuk ternyata di apa ya di dunia ini sangat penting banget empati apalagi sekarang ya hoax itu terjadi karena mungkin tidak punya empati banyaknya berita-berita di dalam sosial media yang miring itu juga buat saya karena tidak punya empati bagaimana buat saya itu sangat penting sekali dengan adanya teknologi bagaimana dengan adanya teknologi sekarang itu istilahnya empati itu sangat diperlukan sekali ya kadang kita mau posting sesuatu kita tidak mikir gitu ya padahal selalu postingan itu bisa berdampak besar itu contoh sederhana dari penerapan empati sebetulnya nah jadi menurut saya memang apa namanya sangat dibutuhkan nah mengenai kadar atau batasan tertentu saya tidak tahu pastinya sih pak cuma mungkin kalau itu bisa membaca buku The G of Empathy mungkin tidak saya itu sih terima kasih terima kasih banyak Pak Heru beberapa waktu lalu di seminggu sebuku itu ada juga bahasan buku Simon Baron Cohen yang judulnya Zero Degree of Empathy itu mungkin bisa dilihat di Youtube juga seri itu itu bahasannya kalau tidak salah ada tentang ini baik kita lanjut lagi nih pak ada lagi pertanyaan dari Pak Supardili menanyakan apakah apakah punca empati adalah revolusi sosial bagaimana menurut Pak Heru kalau tambah lama pertanyaan tambah berat saya mungkin mencoba menjawab pertanyaan dari sisi saya saya bukan orang expert di apa namanya yang di expert di bidang empati tapi menurut saya sekarang gini mungkin banyak orang mengatakan kita masuk pada industri 4.0 revolusi adalah revolusi industri revolusi teknologi gitu ya tapi orang lupa terkadang dengan sisi manusianya orang banyak terlalu fokus dengan teknologinya orang terlalu fokus dengan bagaimana teknologi yang luar biasa tapi orang lupa dengan empatinya atau dengan sisi humanismenya padahal buat saya pribadi untuk bisa bersaing kedepannya yang paling dibutuhkan itu bukan hanya teknologi teknologi itu how to use sebetulnya bagi saya atau istilahnya tools tools saja tapi bagaimana istilahnya kita memaknai dari sisi teknologi bagaimana kita berlaku sebagai manusia yang seutuhnya jadi istilahnya kalau futuristik itu ya futuristik yang namanya Get Leonhard itu mengatakan bahwa teknologi dan human itu harus seimbang gitu ya jadi menurut saya saya tidak tahu apakah puncak empati itu ada revolusi sosial tapi kalau menurut saya adalah yang harus kita pahami sekarang kita tidak boleh hanya terfokus pada teknologinya saja tapi kita juga harus fokus pada sisi humanismenya mungkin kalau dari saya itu sih semoga bisa menjawab dari tanya Pak Supardi oke terima kasih banyak Pak atau ada mungkin dari Bapak Ibu di sini yang mau bertanya langsung atau mau nambahin nih boleh silahkan Pak Pak Hari nih silahkan Pak nggak tadi tergelitik aja pengen sumbang sumbang pemikiran juga mengenai empati ujungnya di revolusi sosial ini pendapat saya pribadi sih ya justru empati itu akan menjauhkan kita dari tindakan-tindakan yang seperti itu karena kita memahami berempati memahami orang lebih secara objektif nggak sampai hanyut di dalam isu itu kalau di psikologi koreksi nih kalau ada teman-teman psikologi yang lebih fresh nih empati itu kita bisa menjaga jarak tetap objektif dengan isunya kalau udah lebih subjektif jadi namanya simpati nah ya jadi menurut pendapat saya dengan pemahaman seperti itu akan menjauhkan diri kita untuk bertindak yang melebihi batas dengan sikap empati kita gitu aja Mas Heru oh makasih banyak Pak baik makasih banyak Pak ada lagi nih Bapak Ibu yang mau nambahin silahkan nih atau mau nanya langsung sama Pak Heru juga boleh silahkan Pak Erick Mas Erick tuh Mas Erick udah tanda silahkan udah dada-dada gitu ya udah dada-dada nih silahkan perpusakaan kita ya malam Pak Heru Pak Ari malam Bu Desi Mas Rija malam semuanya ya makasih Pak Heru buat bahasannya pada malam ini menarik juga ya bukunya belum baca sebenarnya saya cuman karena emang saya suka sama Bill Gates gitu jadi banyak buku Bill Gates yang saya baca juga gitu jadi Bill Gates ini sebenarnya hebat gitu ya seorang visioner juga kalau kita ingat dulu kan dia pernah punya visi setiap komputer di setiap meja gitu kan betul-betul hebat gitu kan terus dia pernah punya visi juga information at your fingertips apa sih informasi di ujung jari Anda gitu terus dia ngeluarin buku yang judulnya Business at the Speed of Thought gitu jadi disitu dia bahas mengenai digital nervous system di buku itu bahwa sebuah bisnis itu harusnya seperti organisme gitu jadi seperti binatang gitu ketika ada bahaya itu semuanya matanya merah gitu kayak banteng ngeliat bahaya matanya merah apa sih hidungnya mengeluarkan asap gitu dia siap-siaga harusnya company itu seperti itu katanya jadi Bill Gates itu sebenarnya hebat gitu kenapa Bill Gates ini bisa hebat karena dia setiap tahun itu dia melakukan apa yang namanya tingui jadi dia kayak meditasi bukan meditasi kayak dia pergi dari company-nya terus dia baca buku-buku yang yang lagi ngetrend saat itu gitu nah tapi ketika dia ada tiga hal yang saya ingat itu ada tiga hal yang Microsoft itu ketinggalan pada saat itu yang pertama Microsoft itu kalah sama yang namanya novel yaitu apa sih software untuk server novel itu Microsoft kalah di situ yang kedua Microsoft itu kalah di browser kalah sama yang namanya Netscape yang kedua Microsoft itu kalah sama Quicken sama Quicken jadi akhirnya si Bill Gates itu bilang kita akan ngalahin novel people will forget novel itu terbukti akhirnya si Microsoft bikin yang namanya Windows Server dan orang-orang itu melupakan novel terus browser Netscape juga di kalahkan dengan yang namanya Internet Explorer tapi Microsoft tidak pernah bisa mengalahkan yang namanya Quicken atau QuickBooks dengan Microsoft Money nah Bill Gates itu hebat sebenarnya tapi kemudian dia membuat kesalahan saya pikir membuat kesalahan dengan menunjuk Steve Ballmer menjadi penggantinya makanya di situ Microsoft mulai terprosok mulai terprosok makanya orang bilang masa-masa di mana Steve Ballmer memimpin itu adalah Microsoft lost decade dibilang jadi 10 tahun yang hilang dari Microsoft dan di sini akhirnya Bill Gates membuat hal yang benar juga dengan menunjuk si Satya Nadila sebagai pemimpin untuk menggantikan Ballmer jadi company itu dibalikan lagi ke culture-nya untuk kalau ada buku yang bagus banget namanya Always Day One itu baru terbit 2020 jadi semua perusahaan-perusahaan yang hebat itu selalu berpikir gimana kita tuh seakan-akan kerja itu di hari pertama itu yang dilakukan oleh Amazon yang dilakukan oleh Facebook yang dilakukan oleh Google dan itu juga yang dilakukan oleh Satya Nadila Always Day One dia bilang gitu kenapa? karena kalau di hari kedua katanya si CEO-nya Amazon itu ya hari kedua itu adalah hari kedua adalah hari yang statis hari dimana terjadi penurunan hari dimana terjadi kematian dia bilang gitu jadi Always Day One itu aja sih tambahan dari saya thank you kalau product management kayak kita nyiapin produk mau launching ya Kak Erick ya waktu launching itu kita all out banget setelah itu loyuk lagi semuanya iya iya betul Pak Erick oke makasih banyak nih Pak Erick jadi menambah apa namanya cerita Pak Heru tadi ditambahkan dengan cerita flashbacknya bagaimana Microsoft itu di Bangor itu jadi menarik sekali jadinya baik saya mau nambahin dikit silahkan silahkan Pak makasih Pak Erick atas apa namanya ceritanya memang tadi mungkin Pak Erick bilang istilahnya ketika dipimpin oleh si Barmer mungkin 10 tahun terperosok istilah dari Microsoft statement itu mungkin tidak tertulis langsung tapi sebetulnya di dalam buku Satya Nadella itu tersirat Pak tersirat seperti ini salah satu langkah yang dilakukan dari Satya Nadella tadi kan istilahnya Hit Refresh mengembalikan visi-misi Microsoft dulu ketika zaman Bill Gates nah salah satu cara yang dilakukan oleh dia adalah bagaimana dia mengajak Bill Gates untuk kembali untuk istilahnya menerangkan budaya awasal itu kayak gimana sih karena dia merasa ada yang hilang di 10 tahun terakhir ya mungkin dia tidak sebut nama ya Pak tapi dia merasa bahwa ketika kembinan CEO kedua itu dia merasa ada yang hilang nah dia mencoba mengembalikan apa sih jiwanya yang yang ada nah itu dia banyak mengundang Bill Gates disitu untuk memulai mengajak kembali walaupun tidak operasional ya intinya dia ingin mengetahui visi-visi awal Microsoft itu seperti apa yang sebenarnya ya betul tadi yang Pak yang saya dampaikan bahwa setiap meja itu harus ada visi bagaimana itu bisa membantu orang mengerjakan aktivitasnya itu kan visi awal dulu kan Pak ya nah itu yang coba dilakukan sekarang dan kalau tadi Pak Pak Seri bicara ada tiga tiga apa ya tiga tantangan atau tiga pesaing ya kalau yang sekarang dia lebih banyak bagaimana dia mencoba dia mencoba mengalahkan industri cloud ya dengan AWS AWS itu menjadi tantangan dia dan yang menarik adalah bagaimana dia berkolaborasi dengan Apple nah itu itu menarik lagi seperti sisinya dia tidak membandang kompetitor itu sebagai musuh tapi dia gandeng ya jadi di behind-nya Apple pun sekarang isinya adalah Microsoft bahkan ketika launching Apple berapa saya lupa CEO-nya Apple itu mengatakan thanks to Microsoft tadi itu sebuah statement yang dibuat dia luar biasa ya karena dulu Apple itu produk Apple dilarang oleh Steve Ballmer malam betul ya curing iPhone kan ya bahkan istilahnya sekarang Apple yang datang untuk meminta kerjasama nah itu itu menarik sebetulnya cerita-cerita itu cuma memang itu dari sisi teknologinya jadi ya itu mungkin saya tambahnya makasih Pak buat tambahannya apa namanya ini udah ada lagi nih yang raise hand dari Pak Meiko silahkan Pak langsung aja ya terima kasih waktunya saya mungkin cuma mau menambahkan aja karena ada buku yang menarik mengenai perubahan yang dilakukan oleh Satya Mandela kalau tadi dari sisi orang dalam the power of orang dalam ini yang dari sisi orang luar kalau teman-teman tahu Steve Dennings Steve Dennings itu adalah salah satu pakar agile Steve Dennings itu di bukunya saya lupa judul bukunya apa ya oke saya lupa The Age of Agile di Age of Agile dia bilang ada tiga three laws of agile yang dia temukan di Microsoft yang dilakukan perubahannya itu yang pertama adalah law of the customer jadi Microsoft itu setelah setelah Steve Adela menjadi lebih empatinya bukan hanya di internal tetapi juga berempati terhadap customer needs of the customer itu sudah lebih dilihat lagi kemudian yang kedua adalah power of small teams jadi bukan menjadi suatu kalau Steve Dennings itu bilang kalau dari luar Microsoft itu kelihatannya adalah sebagai kapal induk yang besar namun kalau dilihat dari dalam ternyata bukan suatu satu kesatuan kapal induk yang besar tetapi kumpulan dari fragats yang siap menyerang dengan cepat gitu ini pentingnya dari membuat suatu small teams nah yang ketiga ini juga menarik adalah law of the networks kalau menurut Steve Dennings jadi di Microsoft ini kemudian bahwa dengan perubahan-perubahan ini networks itu menjadi sangat penting bukan struktur lagi yang penting tetapi networks diantara orang nah ini mungkin yang menimbulkan karena adanya empati dan kemudian relationship yang lebih bagus maka hal-hal itu diputuskan yang menjadi lebih cepat dan bukan berdasarkan hierarchy lagi tetapi berdasarkan networking diantara orang-orangnya seperti yang tadi disampaikan oleh pengalaman Pak Heru sendiri bahwa dengan makan siang bersama-sama itu menjadi networkingnya menjadi lebih erat bukan hanya di sisi sesuatu yang formal tetapi menjadi lebih ke sifatnya baik formal maupun informal menjadi suatu yang blending dan ini menjadi kekuatan bagi Microsoft itu aja sih saya mau nambahkannya terima kasih oke baik terima kasih banyak Pak Mako ini buku yang terbit setelah satu tahun setelah terbitnya buku apa namanya bukunya bukunya Satya itu satu tahun setelah itu dan memang sudut pandang bahasannya itu menarik karena dia betul-betul melihatnya bagaimana Microsoft mengambil ke arah eksternalnya makasih Pak sudah menambahkan di sini sehingga menjadi lebih komplit lagi sudut pandang kita ada lagi nggak dari Bapak Ibu di sini oh ya ini di sini kalau Bapak Ibu lihat di chat Riza ada memberikan link di mana kalau Bapak Ibu pengen info lebih lanjut mengenai seri empatis yang kemarin kita adakan itu ada 6 webinar itu bisa ngecek di sini dan bisa lihat recordnya kembali mengenai empatis ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi langsung kepada Pak Heru atau boleh di kolom langsung mungkin langsung aja kali ya sama Pak Heru atau saya boleh nanya nih Pak kalau saya sih nanyanya kan ini kan betul-betul banyak bahasannya kalau di buku ini salah satunya kan adalah mengenai budaya ya culture dia membalikan kembali culture yang lama sesuai dengan apa sih yang diinginkan oleh foundernya duluan gitu nah pertanyaan saya sama Pak Heru menurut Pak Heru dengan apa yang sudah dilakukan oleh Satya Nandela dan segala macam berarti kan apa ya namanya ini menjadi big hits juga karena banyak kemudian company yang juga melakukan hal yang sama mereview kembali organisasinya dan kemudian menjadikan yang dilakukan Satya menjadi benchmarking untuk menggunakan melakukan hal yang sama nah pertanyaan saya menurut Pak Heru itu kan tadi bicaranya selalu empati 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 nah empatinya karena empati itu kan apa ya namanya karena kita bicara empati selalu kita kita sosial partner juga selalu bicara empati empati dan peranan empati itu sebenarnya dalam culture itu apa menurut Pak Heru waduh waduh jadi kalau pendapat saya Bapak Ibu semuanya jadi kalau empati dalam bentuk di culture itu istilahnya buat saya itu menjadi sebuah fondasi utama sebetulnya jadi istilahnya kalau saya ambil contoh di Microsoft istilahnya yang dilakukan pertama dengan empatinya sebetulnya adalah apa namanya dia harus paham dulu tadi pertanyaan tadi ya mengapa kita ada itu tanya ya mengapa Microsoft ini ada dan sebetulnya kalau tadi dari sisi saya juga baru baru ngeluh juga kalau saya kaitkan tadi kalau yang dari Pak Erie kampaikan istilahnya dari sisi luar ya dan berarti konsumen itu sebetulnya kebutuhannya sekarang seperti apa ya tentu saja kebutuhannya berbeda dengan zaman dulu ya pasti ada perbedaan makanya disini di dalam budaya kalau tadi di dalam satu statement dari dan Adela pemimpin berimpati yang dilakukan adalah pemimpin itu harus turun dan harus ketemu dengan konsumennya dia harus paham dulu dengan kebutuhan dia apa nitsnya dia itu apa sih seperti itu seperti itu dan setelah itu bagaimana dia bisa mengembangkan sebuah program atau sebuah produk berdasarkan nitsnya jadi benar-benar istilahnya karena bisa dibilang gini Microsoft itu mungkin karena dulu pernah sukses gitu ya dulu pernah sukses pernah di atas mungkin dia lupa sekarang dia menganggap ya konsumennya masih itu-itu aja padahal konsumen juga merami perubahan nah pemimpin-pimpin yang berempati itu adalah untuk membuat buah budaya itu ya pemimpin itu harus bisa turun ke lapangan ketemu dengan apa namanya dengan konsumennya ya kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi konsumennya saya teringat juga di salah satu bukunya apa namanya bagaimana si Satya Nadella di hari pertama selain dia memimpin itu dia juga menulis email kepada semua pegawainya di seluruh dunia dan yang menarik adalah ketika dia menulis email itu dia membutuhkan waktu berjam-jam untuk menulis email dia benar-benar menulis dengan hati gitu ya menulis dengan hati sampai menulis dengan seperti apa dia kirimkan kepada semua pegawai yang ada di dunia dan dia menjawab satu persatu jawaban dari apa namanya pertanyaan dari dari pegawainya nah jadi menurut saya empati itu juga istilahnya kalau dalam budaya tadi ke konsumen tadi ke apa namanya ke pegawai kata kuncinya adalah kubah saya mendengar sebetulnya mungkin ketika fondasinya adalah bagaimana kita mendengar dulu nah setelah itu kita bisa bereaksi dari apa yang kita dengar semoga bisa menjawab ya Bu ya baik makasih banyak Pak jadi disini peranan empati adalah melalui mendengar karena itu akan saya coba simpulkan kayak bridging the gaps gitu kali ya betul baik makasih banyak Pak Heru ini ada pertanyaan titipan pertanyaan titipan disini yang ada gak fail story-nya membangun culture dari pengalaman satya wah fail story-nya apa ya karena gak mungkin sukses semua kan Pak ya iya saya tidak tahu ya mungkin ada yang terlewat pepanda tapi jenisnya sejauh ini sih belum ada belum ada tapi sebetulnya sih saya yakin ada cuma selama saya membaca saya memahami yang ada di bukunya ini ya mungkin saya belum ketemu gitu ya tapi apa namanya setahu aja setahu saya dia ada yaitu ketika dia sebetulnya sebelum dia menjabat dari Microsoft karena dia kan ada satu tim teknikal di cloud kalau saya tidak salah dia pernah membuat sesuatu yang istilahnya bisa dibilang tidak laku di pasaran seperti apa dan cuma dia tidak citaran detail seperti apa kenapanya sih seperti itu saya yakin sih pernah cuma mungkin di buku ini belum ditampilkan sih bu oke baik makasih banyak Pak Heru mungkin baik ini ada lagi gak kira-kira dari Bapak Ibu di sini yang punya pertanyaan silahkan mengajukan langsung sama Pak Heru karena kalau tidak ada ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 saya mau sebelum kita tutup nih Pak Heru menurut Pak Heru apa sih statement Pak Heru pemaknaan Pak Heru itu terhadap buku ini ya terima kasih Bu jadi kalau sebetulnya kalau saya kembalikan kepada diri saya sebetulnya saya pernah berada di titik istilahnya mungkin bisa dibilang bosan atau di titik dibilang jenuh gitu ya termasuk ketika saya ada di dalam kampus tersebut kampus itu bermasalah di jelajah Bapak Ibu bermasalah apa namanya sempat gaji-gaji dan segala macam sempat kita mau resign atau apapun saya kembali bertanya kepada diri saya istilahnya kenapa saya harus ada di tempat seperti ini gitu ya kenapa saya harus melakukan sesuatu di tempat ini nah pertanyaan-pertanyaan itu istilahnya seperti yang Satya Nadeh lakukan itu selalu saya lakukan ketika saya berada di titik jenuh dan ketika kita kembali kepada visi awal kita kepada visi tujuan kita di awal dan itu biasanya secara tidak langsung membangkitkan semangat atau membangkitkan istilahnya ya bisa dibilang apa semangat untuk kembali ya untuk bisa kedepannya seperti apa nah mungkin kalau menurut saya mungkin suatu waktupun ya kita juga selalu melakukan deep refresh istilahnya supaya kita bisa kembali untuk menemukan jati diri kita seperti apa dan menemukan makna hidup kita ke depan seperti apa nah itu mungkin pemaknaan terbesar dari buku ini kepada saya baik terima kasih banyak Pak Heru atas sharingnya pada malam ini dan mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil pasti saya yakin karena pemaknaan buku itu selalu berbeda bagi setiap orang dan saya yakin Bapak Ibu yang membaca atau yang akan membaca buku ini juga akan bisa melihat pemaknaan yang berbeda di sini terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan kita kasih aplosnya sehari jarak-jarak nggak ketemu ya Pak buat Pak Heru terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya dan yang pastinya seperti biasa kita ajangnya foto-foto nih gitu sebelum selesai itu sebelum menutup acaranya kayaknya kita nggak seru kalau nggak ada acara foto-foto nah kita foto-foto dulu foto virtual nanti yang saya boleh dibantu yang untuk ini oke Risa ya oke ya sip silahkan Risa boleh dikasih aba-aba ke kita semua dan pose-nya kayak gimana pose-nya silahkan Risa kita mau kasih apresiasi kepada Pak Heru kita kasih cinta kayak biasa ya satu atau dua nih kalau saya tangannya yang satu tegang print screen jadi satu yang lainnya boleh dua oke satu dua tiga terima kasih Pak Heru senyum terima kasih Pak Heru terima kasih Pak Heru ternyata teman-teman pada ngasih ngasih satu cinta aja Pak Heru that's good lah too much love will kill you Pak Heru iya betul Pak betul-betul satu aja cukup Pak yang satu dari istri Pak terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak Pak Heru terima kasih terima kasih mas Heru Mbak Desi mas Risa teman-teman semua terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya sharingnya juga dan selalu senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu di sini insya Allah kita ketemu lagi minggu depan terima kasih banyak pada Pak Heru dan tentunya nanti ditunggu sharing juga dari Bapak Ibu semua di sini terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya bapak Allah kasih ya aku left to it ya ya terima kasih Terima kasih.